luar biasa sobat mennya perjalanan dari Batur sampai ke Petung Kriyono ini sudah berjalan 1 jam 10 menit perjalanan masih panjang ini masih melewati kawasan hutan lindung Kabupaten Pekalongan masih satu kecamatan dengan Petung Kriyono masih siap lanjut? siap masih siap lanjut tadi sempat ada tantangan juga tadi sebelumnya ada aroma wangi dan juga mobil mati Pak Jalan lagi berjalan di tikungan wonderful Petung Kriyono tidak ada lagi ini apa? ini hutan sudah mulai masuk hutan persiapan memasuk keawasan hutan lindung di tengah hutan juga ada wisata itu namanya Black Canyon Black Canyon sungai katanya jernih banget lagi hujan ya enggak? oh di depan ada sama datang kampung KB desa kayu puring desa kayu puring Petung Kriyono Kabupaten Pekalongan oh itu tempat hutan ya penggundulan hutan dia mau bikin tempat wisata tuh ya 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 airnya cermih banget waduh barengan walaupun hujan ya iya ini pohon coquat nih ya kan? nah ini kopi kalau ini kopi ini tanaman kopi guys kopi kopi iya kopi bener kopi cengkeh disini juga masih banyak oh betul iya ini turunan terus ya iya tapi ada sedikit tanjakan tapi tanjakan enggak tinggi kawan-kawan sama mobil pickup di belakang ada konvoy sepeca motor iya bener konvoy jet mag motor apa? hand mag kok cuman-cuman nonggol dari mana dia? wah kawan-kawan dia banyak banyak-banyak abis ini kita tepi juga aja oh ini udah kalau biar dia lewat ya kalau biar dia lewat sama itu kalau mau foto oh iya bener-bener iya ini ada perasa area oh ini aja ada danau tuh selamat datang itu teman-teman ya aduh iya itu danau apa ya danau kuatang tau ini iya ya inilah kawasan hutan di wilayah Kabupaten Pekalongan Kecamatan Petung Kriyono Kecamatan Petung Kriyono ini luas juga ya? luas iya ya saat ini pukul 15 lewat 16 menit tanggal 6 Desember 2020 saya sedang melewati hutan Petung Kriyono aduh saya mau ini suka ingetnya patung sama pentung jadi Petung Kriyono masih bersama dengan cabaku dia sedang menikmati kretek andalan ya karena cocoknya kalau men ke gunung itu dengan kretek oke kita tidak menyebutkan label logonya ya hanya kretek yang saya bingung kok saya gak pernah ditawarin gitu karena percuma kalau ditawarin pasti gak pernah mau iya oke tapi saya dikasih uangnya aja uangnya aja mentahnya aja ini masih dengan Mas Salman eh Mas Tahlan Aduh salah meneng gara gimana nih udah capek ngantuk masih semangat oh masih semangat benar hutannya udah mulai iya tapi nanti apa ini udah mulai bener-bener mulai pohon-pohon yang oh ini belum yang masuk yang hutan ini belum wah ternyata masih ada lagi sobat mannya masih di depan ini udah gak ada petani disini ya udah gak ada penduduk wow jalurnya ekstrim juga loh tikungannya tuh ini masih hujan teras saya melakukan perjalanan dari Wonosobo melewati banjar negara dan sekarang saya berada di Kabupaten Petalongan di dalam hutan di dalam hutan di dalam hutan asli nih hutannya asli hujan ini gak ada rumah penduduk gak ada petani ya ini kalau gak hujan biasanya ini beruk turun ya kan ya katanya cuma saya juga belum pernah lihat sih lihat 3 kali kok ada penduduk ini ternyata rest area Doro rest area 15 km kan kalau mau lihat rest area wisata cantik wah Doro masih jauh kan 15 km iya itu kita masuk ke Doro nanti oh pohonnya nanti kita sampai Doro tinggi-tinggi ya baru pohonnya boleh oh iya masih lebat sobat mani ya hutannya mudah-mudahan tapi gak ada angin ya iya insya Allah aman ya insya Allah aman iya ini nanti tulang bukan lewat sini kan masak atas ini iya serah dulu waduh tajem guys kayak di gunung lio ini kang mana ini berbes oh gitu tikungannya segitu waktu ada sumai ya iya waktu kiri tuh hutannya loh wah longsor tuh oh iya kawan tumbang ini longsor kalau bayinya gede banget kita ini pokoknya nginap di sini itu suarannya pokoknya besar assalamualaikum itu sungai iya kiri kiri sungai kamera mau dikeluarin terkena air ngelap-ngelap lagi lensanya basah wow 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 buat harum diram cocok ya terasa 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 nah itu kabel coba poto kabel ini kabel listrik masuk kabel tuh yang listrik robo yang listriknya robo sobat mana baru nih wah kabelnya besi lagi wah tukang kabel lagi dong hujan lagi takut nyanyet rum iya bener-bener waduh waduh bener deh oh ini tapi ada yang dandanin ya iya oh dia pohon lewat sini hujan sama angin itu takutnya gitu ngeri ya ngerinya ada aliran listrik iya cuman alhamdulillah begitu kita sampai sini hujannya agak kecil iya tapi kalau ban ini mah nggak nyatereng kan ya enggak enggak ini sawat sebesarkan oh ini tempat wisata sungai ya sungai oh ini sama raya lagi wow semuanya mantap mau kita lanjut lagi deh sedikit ya lancar cukup wow kabut pak kabut kabut kalau ini tempat wisata Black Canyon itu wisatanya ke sungai kalau nggak hujan itu airnya bening banget di bawah tadi ya oh tempat wisata Black Canyon ini pohon juga nih wah pohonnya nyangkut di yang listrik iya wah tuh wah tuh kalau nggak ada listrik malang itu mati lampu paling disini lagi mati lampu iya kan itu kalau tadi nggak ada listrik kalau tadi nggak ada listrik kalau tadi nggak ada listrik malang pokoknya di jalan beneran beneran putus itu tadi ya putus iya putus tuh apaan putarnya itu pohon-pohonnya iya putarnya iya without a hai padahal ada mobil guys ah itu tem angkutan umum agkutan umum helps tau ibager aku Ibu ya namanya tikungan begini tapi ibu-ibu tuh kayak hobi berdiri loh tuh daripada duduk di dalam kali kata dia perlap ya? iya, mungkin mikir dia baju dah di gawah pasar paling kotor nanti sekalian kotor jalan-jalan cuci sampe rumah gitu kali ini kotor-kotor sekalian gitu ya Allah, ini mereka berjual-jualnya aduh, telinga ini udah gak denger pengang, di kebogundungan ya? iya, di cerah tinggi tadi bener-bener saya rasa dingin tuh tadi tuh anak-anak pada main kinciran itu oh kinciran, iya iya tuh, bener belum batur ya nyes banget dinginnya, siang-siang tuh iya jam 12 loh ini kuningnya yang kecil banget tuh iya kan? iya temen anak-anak itu ada yang gak pake jaket lagi? biasa aja ditanya leh, weh, Acemura? enggak hehehehe pake baju olahraga doang iya baju sekolah, olahraga sekolah ini di jalan hati-hati karena banyak bawa penumpang ya terus sama ini ada pon tumbang, yang bahaya itu masih jalan apa? nancang ternyata penuh isinya itu penuh banget iya, jangan bilang nancang-nancang sobat man ya ya Allah, berikan keselamatan buat mereka semua ya Allah ameen kalau keberisi uang dari dataran tinggi turun dari kelihatan ya uang buat keluarganya cari risiko halal di jalan jalan... oh pohnya patah dong? iya sangat beresiko ya ini jalan sangat beresiko sekali ini bibunya gak pake pasir lagi dibuka, aduh panas palasnya mungkin kok pake lagi? ini pohon kapolaga kayaknya ya? kapolaga itu kok apa itu Kang? itu kan namanya kopi tuh? ada banyak ya oh ini turun terus? turun ini tajam nih guys oh ini dia ambil lancangan sekarang juga nih iya oh ini tajam banget dong patah sekali sobat mania untuk saudara yang ingin merintasi hutan petong kriyono diharapkan untuk lebih berhati-hati dan cek betul kondisi kendaraannya jangan sampai lewat sini itu kendaraannya ada yang kekurangan terutama untuk kaki-kaki ya itu paling utama kaki-kaki terjun terjun sobat mania pas lagi banjir ini hujan oh berarti dulu Kang berarti berarti Masya Allah indahnya air terjun di hutan kecamatan petong kriyono 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 kabupaten pekalangan namanya curug apa tuh? ceruduk ya? mana? itu ada tulunya tuh? coba saya jung dulu ya iya jung coba cibeduk ha? cibeduk? iya curug cibeduk orang di sini bisa selat juga tuh adungin selat kecil iya jadi di curug cibeduk ini tersedia musola jadi yang kalau yang berlela kalau ditutup sini ya nah ini musolanya lanjut dilarang berburu menebang ini jadi hutan lindung ya berdagang kan satwa liar itu tadi apa dong? press area tadi Kang? ya? press area apa? seorang lagi jualan apa lagi jualan? seorang lagi jualan itu barung tuh kan ini satu itu gimana? itu kan ada perempuan iya ada perempuan 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 soalnya kalau nggak hujan kan disini lumayan rame itu oh gitu ya oh tadi nggak mampirnya nggak ngopi? iya ha? kita nggak lihat tadi ada warung kopi? atau mau mampir? gimana Kang Aji? terserah lihat tadi terserah baginya susah nggak? ha? terserah nanti kan ngejar waktu jam nggak teman juga tepat bukirnya saya telepon kok oh ini angkatnya angkat itu kan naman kopi nih seriur nanti kalau ada warung kopi mampir aja iya ngadap siap saya bilang mau kopi dari pagi guys saya bawa kopi nggak? kok belum pernah lihat ada kopi? ya makanya itu oh bawa kopi ya? kayaknya enggak kopi ke sini ini yang tadi dibilang sama Mas Agil musola tapi gue mesung kayaknya ini ngasak dia nggak tau juga sih masa masa bener itu wah mungkin ini aja ya karena sepi ada orang mampir menyalah dimakan iya mungkin iya paling gitu lihat tajun lagi gini oh ini udah lewat hutan udah 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 nanti masih kayak kan cek wah ini sampai rumput tadi terlewati iya bukan urusan cantik dan jandanya bukan iya subscriber dia akan mengajak yang lain iya itulah youtuber youtuber hehe ini 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 di paca sila perjalan itu di orang sini berarti ya yang jualan tadi itu yang jalan pakai tempat burung atau tempat tersajet tempat tersajet saya rumah-rumahkan sembatannya juga berlumut ini dulu dijadiin tamah gelanda sebagai apa ya karena ada perkebunan teh ya iya mungkin gelanda itu seneng orang gambu wow, butan yang terlongsor ya kan masyarakat kita lengkap sini ini kayaknya tahu aja kita mau lewat dipotong-potong atau yang diangkot juga pada bawa golok kali ya supir-supir jadi selama kita lewati tadi rata-rata udah dibersihin karena buat menghindari kode pohon umbang kayunya jadi udah bersih semua ini kan bekas kembang jatuhnya yang ini banyak bos pisang nih cuma tapo tapo aja jatuhnya cukup mahal yang lebih 300 ribu per kilo sampai 300 iya tapo aja tuh mahal kan buat masakan-masakan timur tengah iya makan pokok jamu-jamu juga iya enak ya yang dulu juga ada dia enak hangat wow turun kabut disitu di hutan ini yang mas Andrew bilang daerah rawan tuh daerah sini udah iya kotanya yang rawan orang lepar batu padahal kalau saya dua kali itu belum pernah jumpa air itu bensin juga awet cuman kurang santu iya oh kabutnya di atas selamat menikmati selamat menikmati ini perbatasan apa nih? ini perbatasan apa nih? perbatasan pecah maat kayaknya oh ini oh kita papasan lah kita tinggal satu ya papasan ya ambil masuk youtube sangat berbahagia youtube-nya cak bagus kita gak masuk youtube cak bagus keri ya eh berarti abis ini belum tentu kota ya belum kota masih jauh kota masih jauh itu paling nanti yang begitu keluar jari hutan pasar doro itu oh pasar doro 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 kakung apa doro? doro putri apa bedanya pakean sama yang enggak apa? kan ada ndoro ada doro kalau bahasa jalan doro itu ada arti sendiri merpati oh iya kan tunjukin lagi tuh doro itu pajikan doro kakung iya cuma kebanyakan kalau orang jawa misal doro gitu ya baca ngan doro gitu sih Nanti bisa ngecas ya di mana, sudah satu Gimana? Ini ada sebenarnya casan Ini apa nih, rasa ada apa nih? Gas area Gak tau buka apa enggak? Oh, buka ini Ini yang ketemu wisata alam Pemperan orang-orang itu Mana? Pada motor Mau mampir enggak? Enggak ada barang kopi? Enggak Rimba Cafe itu Ini ada long farm Lagi Itu pohon rusak ya? Iya Itu jarang dicari loh, maksudnya udah jarang Katanya buat obat katanya Oh itu? Iya Tumbuhnya di sekitar yang bener-bener hutan kayak gini Iya bener Ini masih inti juga ini Iya bener ya Iya bener ya Batang koron sampai sepeda itu Biasanya kalau dari Batur ke Pekalongan lewatnya mana? Kalau umumnya lewat itu Kali bening Kali bening Iya Sebelis? Tapi yang elf-elf itu juga kan lewat sana Oh Bener Ternyata nya sampai kajian ketemunya sama lagi Iya Ada yang terjun Iya Hutan petul teriyono Kecamatan Ya Kabupaten Pekalongan Ini hutan lindung Jadi banyak rambu-rambu Tadi ada beberapa rambu-rambu sih Enggak banyak Yang Disana tuh tertulis Ada pengumuman Pelarangan Penembangan hutan Kebarangan Mendagangkan Binatang Oh Enggak boleh juga Jadi gak boleh nangkep binatang atau Bergurung Enggak boleh juga ya Ini berarti masih banyak Awas Jangan terlalu kiri Bahaya tebing curam Jangan terlalu kiri ya Ada rambu-rambu juga ya Ada rambu-rambu Sama kiri Alangkah baiknya Ini pernah di cah Ditaruh di dalam ruangan ini Agar dia terlihat bayangan Dia dalam dashboard Masih konvoy dengan angkutan L300 Pertawa dia Panjang juga hutannya ya Iya Tadi yang kebatang juga jalurnya begini ya Sama kan Kebatang Kebang langit Enggak Lebih Lebih Lebar sedikit sih Jalan-jalan Tapi gak lewati Gak ada hutan-hutannya kayak gini Oh gitu Hutannya umum paling Pinus sama Damar satunya itu Oh ini kan hutan bener-bener hutan tuh 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 Kalau yang bener-bener hutan itu Ya gila jalur ini Sampai nah sini Sendiri pernah Pernah Itu yang pertama kali dulu pakai sepeda motor Tahun 2014 Acara apa itu kan Acara survei tempat kontrakan di Kajian Wapubelah Berapa jam Ya dulu itu 3 jam Ini Saya dulu waris Opo Iya Enggak Apa Enggak mampir-mampir Mampir-mampir iya Ya stahl Hahaha Cuma Bulu itu saya tuh belum tahu Belum pernah ke Kajian Jadi dari dorong Saya malah ambil Arah Pekalongan Harusnya Harusnya kan langsung yang ke Kajian Kan deket Mau ambil Pekalongan sampai kota Pekalongan dulu malahan Oh iya, soalnya belum pernah cepet banget nih jalannya iya cepet tau eh cu, itu batu tuh, tuh batu jatuh ini tuh tadi liat ya batu gede? iya, itu yang jatuh kayaknya, dibilangnya pelengparan paling ya siapa yang mau lempar disini? hmm, jadi lagi ngebut, ada jatuh dia tuh pikiran saya yang lempar iya, atau mungkin batunya nginjak monyet iya kan sudah jadi kan? iya, soalnya memang di sini kan masih banyak monyet jawa gitu yang gede-gede ya? oh, yang gede itu, padahal ada foto-fotonya tuh iya dilarang berburu yaudah pasti lah Kang, di Bogor aja yang di daerah Cikidang itu itu kan hutang lindung juga, luas lebat juga tuh gunung Halimun Salak biar kita pas tau monyet, jam-jam tertentu mungkin monyet keluar oh di Sumatera pada turun Kang? oh di hutan bukit barisan itu? oh gitu di jalan-jalan ya? iya kalau sini, jairah sini kalau mau nonton monyet yang sampai jalan-jalan peraya itu dari Ngadirjo, Tambi itu oh pasak? namanya Jumprit oh itu masih ada turun? yang jalur Tambi oh jalur Tambi tapi kita lewat Ngadirjo kalau jadi Ngadirjo itu naik nanti kan tembusnya Tambi itu di antara Tambi itu sama Ngadirjo itu ada jairah namanya Jumprit monyet-monyet banyak banget itu oh oh ada kendaraan dari seberang papasan nih, tadi kelihatan papasan, mana? yang mana? oh nggak ada tadi saya lihat ada kendaraan dari sana bener apa? apa? apa sama-sama ke sana kali? mungkin di tau aja jisah apa mungkin kendaraan yang pernah kecelakaan lalu? tadi saya lihat tuh di jalan putih eh hitam-hitam oh lalu nantak gitu bisa jadi? serangga kengket ya namanya? tuh kecelakaan kan nggak nggak? kayak rancur kalau di Gunung Kenang itu yang saya bilang hutan halimun salak itu saya lihat beruk asli tiga saya lagi naik motor kan saya? gelayutan di situ apa saya video nggak? sama Mas Oni ya? dia apa? bulung? bulung bas? bukan Mas Oni samsyati NSC Mania ya? setia Mania? NSC NSC Mania? iya NSC Mania nah ini juga ada gambar ada gambar berukur lang jawa oh disini tempatnya iya iya disini jadi ternyata disini masih banyak orang jawa ya habitat aslinya orang jawa iya orang jawa di hutan petung keriono bupaten ini tanjakan nih guys bupaten itu tempat ya tempat ya dia pesaapan menanjak Puan-puan tanduk rusak Ini perbatasan apa nih Mau foto disitu dulu ya Boleh-boleh Iya luar biasa sobat mania Ini hutannya sudah habis Kok kembang 7,5 km Ada pelang larangan Dilarang berburu, berdagangkan dan merusak habitat satwa liar Yang dilindungi Nah itu ada lagi di bawahnya Hutan alam sekunder Terima kasih untuk tidak berburu dan merusak Kawasan pelindungan habitat satwa Perhum perutannya KPH Pekalongan Timur Oh ini jadi binatang-binatangnya jantarnya ada disini ya Doro 5,6 km Terima kasih telah menonton ya Terima kasih telah menonton ya Terima kasih telah menonton ya